Itu, Krisna Murti, General 2 dia dapat waktu selesai persidangan Setelah si Jessica diponusi 20 tahun, si Haris Murti jadi dapat bintang 2 Bahkan dicalonkan jadi kapal dalam Pungwe Belum lagi si Peri Sambo, si ahli penghilangan CCTV Hola netizen yang tercinta Pengacara Jessica Wongso atau Asibuan siap mengajukan PK atau peninjauan kembali dalam kasus yang tengah ditangani Kasus Kopi Sianida Mengapa harus ditinjau kembali padahal kasus sudah selesai Dimana Jessica yang disebut sebagai terpidana sudah dipenjara selama 7 tahun Menurutnya, kasus Jessica ini harus ditinjau kembali karena ada suatu kesalahan dalam keputusan tersebut Ia meminta berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintah, makamah agung, dan kepolisian Untuk mengambil sikap progresif di kasus Kopi Sianida ini Sebab di kasus ini ada kesalahan dalam keputusan Apa yang akan dimongkar Oto Asibuan? Apakah mencari pelaku yang menewaskan Myrna Salihin atau Oknum-Oknum yang melakukan pemeriksaan? Kata dia pihaknya akan mencari siapa sosok yang berani memanipulasi bukti-bukti Bukti janggal yang ditemukan seperti bukti CCTV yang diduga sudah dimanipulasi Selain itu juga soal autopsi Soal mengapa Oto Asibuan mau membantu Jessica Wongso meskipun tidak dibayar sekalipun Dia mengatakan jika sebagai seorang pengacara yang sudah puluhan tahun salah satu tugas sebagai advokat juga untuk membuka suatu keadilan Pada kasus Jessica ini, ia meyakini jika kliennya itu tidak bersalah Hal ini bisa dilihat dari fakta-fakta yang ia temukan Oleh sebab itu, Jessica kata dia adalah orang yang harus dibela Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya Guys, Pak Oto Asibuan segera melakukan PK Peninjauan kembali kasusnya Jessica Karena Prof. Eddie, Wakil Menteri Hukum dan HAM sudah confirm no autopsi, no case Dan di kasusnya Jessica ini, dia kini tidak pernah ada autopsi Dan itu juga sudah dinyatakan oleh Dr. Klamot yang memeriksa Mirna pada saat itu Jadi guys, mungkin tidak ada grasi karena Jessica tidak mau mengakui kesalahan yang tidak pernah dia lakukan Dan upaya hukum yang akan dilakukan oleh Bapak Oto Asibuan ini adalah PK guys Dan juga banyak sekali lawyer-lawyer yang baik hati mau ikut bergabung membantu Pak Oto Asibuan Kita up terus ya guys kasusnya Oh ya, Pak Oto juga sangat berterima kasih sama netizen-netizen Indonesia yang membantu mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan kasusnya Jessica ini guys Karena dari video-video netizen ini, kejanggalan itu semakin terang-benderang Mari kita kawal terus dan tunggu PK-nya ya guys Kita harus mengawal ini sampai Jessica dapat keadilan Karena ini bukan lagi tentang Jessica atau Pak Oto Asibuan Tapi ini sudah menjadi urusan masyarakat Indonesia Supaya semua bisa dapat keadilan di negeri kita sendiri Selamat berjuang Pak Oto Kami mendukung sangat-sangat mendukung Pak Oto Asibuan Terima kasih, bye bye Untuk masyarakat di seluruh Indonesia Boleh-boleh aja dukung Jessica, boleh Support Jessica, boleh Kirim-kirim pesan ke Bapak Presiden pun, boleh Tapi ingat, yang sopan Jangan nyakitin hati beliau Dibilang masih tidur lah, masih molor, masih ngantuk, masih merem Sabar ya Kan lo pada tau, ini kasus tuh bukan sembarang kasus Ribet, rumit, runyam Terlalu banyak yang ikut campur Terlalu banyak yang terlibat Terlalu banyak yang mengambil keuntungan Bahkan terlalu banyak orang yang pinter Masuk di kasus ini Saking pinternya mereka Membolak-balikkan omongan Sudah mereka ucapkan Dipintir-pintir lagi Udah keluar nih keceplesan Dipintir-pintir lagi Jadinya kan bikin orang makin pusing Kita aja gede-gede yang nonton Ini siapa sih yang lakuin ini Siapa sih yang dalangnya siapa sih Kan begitu kan Nah, jadi sabar ya Lagian pun kan udah final keputusannya Jessica udah ditahan di rutan Nah, kalau mau di-up lagi Dinaikin lagi kasusnya Putu yang namanya Gerasi Mengajukan Gerasi Ke Bapak Presiden Tapi kan itu butuh pengakuan Jessica harus mengakui Bahwa dia bersalah Nah, Jessica-nya gak mau Karena dia gak ngerasa ngelakuin itu Nah, jadi sabar ya Ini kayaknya kita tuh Kayak ngeliat apa ya Kayak ngeliat jarum yang banyak Gitu di sesuatu apa gitu ya Nyariknya tuh susah bang Karena terlalu banyak yang Terlalu banyak yang Dibolak-balik gitu ya Tenang aja Kalau Jessica gak bersalah nih Ditolongin pasti Pasti keluar dan pasti bebas Ada hakim yang paling jujur Paling adil Dan paling tidak bisa dibantah oleh siapapun Tuhan Ya Kalau Tuhan sudah bilang Kamu bebas, Jess Pasti bebas Gak ada Gak ada orang gak bersalah nih ya Kalau emang gak bersalah nih ya Gak bersalah terus didiemin Sesara gitu Enggak Pasti ditolongin Tenang aja Kita tunggu tanggal mainnya Namanya kejahatan itu Pasti akan kebongkar kok Siapapun pelakunya Pasti akan kebongkar Pasti tinggal tunggu Ya Karena gak mungkin Kan pasti gini Tuhan tuh pasti ngasih Ngasih lo Ayo Gue mau lihat lo Ngaku gak Ngaku gak Gue mau lihat lo deh Lo sadar gak Sadar gak Pasti kan digituin kan Nah Kalau memang gak sadar-sadar nih Masih tetep aja bohong Nah Nanti juga dibongkar Tenang aja Ingat hakim yang paling adil itu Tuhan Tuhan yang memahamin cipta Udah kalau udah Tuhan udah turun tangan nih Udah Udah turun tangan Sudah menunjukkan kuasanya Semuanya Hambur Ambiar Tenang aja Bismillah aja Kalau memang Jessica gak bersalah Pasti bebas Jadi jangan nyecar Bapak Presiden Mulu Kesian Gitu loh Komentarnya gue lanjut Penuh Semuanya Ya ampun Sabar ya Persidangan akan diulang kembali Di persidangan ini Akan didatangkan Ahli Pirasat Wah Yang terkenal Yang oke Yang gak Meleset dari Tafsirannya Kalau si Jessica ini Gak benar Menaruhkan racun Di sedotan Udah itu Udah itu Wanjurkan Datangkan lagi Pak Ahli Menujung Datangkan lagi Ahli Roh Bicara dengan Roh Sehingga Si ahli ini bisa bicara dengan roh yang sudah mati Kalau yang mati itu mengatakan Aku gak dibunuh Gak diracuni Jessica Gak diracuni Jessica Kayak gitu Nah bisa Kalau kalian gak tahu Aku mau bisa nunjukkannya Jadi gini saja ya Semua para pejabat Yang menangani yang terkait Pak Menko Molkam Mahmud MD Segera Meluncur Untuk persidangan Yang akan dimulai lagi Dan semuanya lah Kepertahanan Pak Probowo Dan semuanya lah Semua calon-calon Capres yang ada di Indonesia ini Karena Kalian ini Yang calon-calon Yang mau dipilih Jadi pemimpin Di negara Indonesia ini Tunjukkan Dengan kasus Jessica ini Udah banyak ketidakberesan Di kasus Jessica ini ya Kalian mau tahu gak Beribu-ribu Advocate pengacara Mau berkumpul Menumpas-tumpaskan Kasus Jessica ini Membongkar habis Kedok-kedok orang yang memanfaatkan Kepentingan sendiri Itu dia Itu Krisnamurti General 2 Dia dapat Waktu Selesai Persidangan Setelah si Jessica Dipodisi 20 tahun Si Haris Murti Jadi dapat bintang 2 Bahkan dicalonkan Jadi Kapolda Lampung Belum lagi Seperti Sambos Si ahli Pengilangan CCTV Pengeditan Kok bisa Seharusnya CCTV itu ada 19 Pilim Tapi yang dikeluarkan Cuma 2 Disimpan lagi Dengan Bapak si Mirna Si Solihin Yang kerjanya Jual beli senjata Yang banyak kali Kawannya general-general Pejabat-pejabat di Indonesia ini Yang terkenal Suka kali mancing Yang punya botol Ini Botol Sianida Nah Yang ngerti dia Kalau ditaruh Di sedotan Racun Sianida itu Nggak meluncur Nggak meluncur ke kopi Jadi waktu diminum Sama si Mirna Di sedotan itu Langsung Is dead Kejang-kejang Udah itu 70 menit Setelah si Mirna Is dead Ya kan Pigika alam yang lain Dibuktikan dia itu Nggak kena Sianida Udah itu Dibawalah mayatnya Entah kemana-mana Rumah sakit mana ya kan Rumah sakit yang terkait lah Kalian sendiri lah yang komen Bisa rumah sakit itu mengatakan Kalau ada 0,2 sampai 0,9 Miligram Sianida Sama kayak kasus si Sambo kemarin Otopsi-otopsinya Otopsi-otopsinya Nggak tentu arah Otopsi rekayasa Jadi segala Yang dikeluarkan dari rumah sakit itu Tidak ada yang benar Jadi kita tunggu 16 September 16 September 16 Desember Kita semua netizen Pantau Terus up Terus up Share video ini Supaya mata Pak Menko Polkam Pejabat tertinggi Pak Kapolri Polisi-polisi Ketar-ketir Dan mau bertanggung jawab Untuk segala semua yang Dibuat mereka Di bangsa ini Supaya apa Kalian tahu Yang terjolomi Bisa lagi dibangkitkan Kebenaran dimerdekakan Hukum ditegahkan Iya kan we Cocok kalian rasa Anggal 16 ini Dibuat persidangan ulang Desika dibebaskan Jadi kayak gini aja Pak pejabat Sebelum pun ada persidangan Keluarkan aja si Jessica Ha Atau Aku aja yang keluarkan Pak Ha Ha Kasih kuncinya Jangan lagi dari penjara Biar kami sama-sama minum kopi Di KP Oliver Tapi tak pakai sedotan Karena kalau pakai sedotan Ada si Anidanya Hush diam-diam Aku pun mau minum juga Di KP MAI Yes Guys ada berita gembira nih Buat kita semua Dan juga ada berita haru Sedih banget Yang bikin gue tuh Hampir aja Netesin air mata Yang pertama tuh Gue baru selesai nonton Podcastnya Deddy Co Busher Kalian tahu itu podcast apa Dimana di podcast tersebut Pak Otto bilang Kalau dia itu Beberapa waktu Ini Bahkan bertahun-tahun ini tuh Datang ke penjaranya Si Jessica Nanyain kabar kah Atau menyampaikan sesuatu Halkah Dan segala macemnya Nah ketika jenguk Tiba-tiba Bang Otto bilang Ke Jessica Kalau si Jessica itu Bisa dapat keadilan Atau bisa dibilang Dapat dibebaskan Dengan satu cara Nah si Jessica nanya dong Apa itu bang Caranya adalah Kamu Melakukan gerasi Tanya lagi nih Sama si Jessica Gerasi itu apa bang Pak Otto bilang Kalau gerasi itu Adalah Permintaan maaf Yang dimaafkan oleh presiden Atas kasus Ataupun Tindak kriminal Yang kita lakukan Tapi harus mengakui Kesalahan tersebut Baru dapat gerasi Apa jawaban Jessica Dia bilang Gak apa-apa lah bang Walaupun saya bertahun-tahun Disini Entah 10 atau 20 tahun Saya akan jalani ini Karena saya Tidak mau melakukan itu Karena saya bukan pembunuh Karena saya tidak melakukan hal itu Gila Aku dengernya kayak Lu bayangin Lu bayangin Ada orang yang bisa tabah Menjalani Penjara Yang sebenarnya Dia itu yakin Kalau dia itu Bukan pelakunya Berita bagi yang kedua Mbak Jessica I proud of you Mbak Jessica Jadi guru bahasa inggris Disana guys Keren banget Semoga Semoga Ilmu yang diberikan Ke narapidana yang lain Bermanfaat Dan Semangat kita menunggu Mbak Jessica keluar Semoga ada Cara lain Agar Lebih cepat keluar ya Mbak Justice for Jessica Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax